Intro Kuasa hukum berada E Roni Talapesi membenarkan keterangan kliennya soal sosok wanita lain di rumah Verdi Sampo. Roni memberikan ciri-ciri sosok perempuan tersebut saat ditemui awak media di pengadilan negeri Jakarta Selatan Senin 5 Desember 2022. Sosok perempuan yang dimaksud oleh Barada Eliezer memiliki rambut pendek dan berkulit sawo mata. Ketika begitu, Roni enggan membeberkan secara detail siapa sosok perempuan itu. Nantinya dalam persidangan, rencananya seluruh ciri-ciri perempuan itu akan diungkap Barada E. Sebelumnya, Barada E mengungkapkan ada sosok perempuan yang menangis di depan kediaman Verdi Sampo di Jalan Bangka, Jakarta Selatan. Menurut Barada E, kejadian itu berlangsung pada akhir Mei 2022. Pada saat itu, Richard mengikuti rombongan Putri Jandrawati kekediamannya di rumah bangka. Rumah bangka disebut Richard menjadi tempat bersinggahan sementara setelah rombongan Putri mengitari kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Richard menyebut saat itu mobil terus menyusuri jalan tanpa henti dan hanya berputar-putar seolah tak bertujuan. Setelah cukup lama mengitari kawasan Kemang, rombongan pun pergi ke rumah pribadi Verdi Sampo yang berlokasi di Jalan Bangka, Jakarta Selatan. Begitu tiba di rumah bangka, raut wajah Putri terlihat marah. Selanjutnya, Richard pun diminta Yusua untuk memarkir mobil di belakang rumah. Pada saat yang sama, Yusua memberitahu bahwa nanti akan ada tamu laki-laki bernama Eben. Namun, Richard mengaku tak tahu apakah tamu tersebut datang sendiri atau bersama orang lain. Selang setengah jam, Verdi Sampo tiba di rumah bangka. Sama seperti Putri, Sampo juga tiba di rumah dengan keadaan marah. Namun, Richard tak merinci seperti apa kemarahan Sampo kala itu. Para ajudan pun kemudian menunggu di luar rumah hingga pertemuan selesai. Sekiranya setengah jam kemudian, seorang wanita keluar dari rumah tersebut. Diakui Richard, dia tidak mengenal wanita misterius itu. Dilihatnya pula, sang perempuan menangis sembari mencari sopirnya. Spontan, Richard pun menuju belakang rumah dan memanggil sang sopir. Perempuan itu lantas naik ke mobil dan pergi dari rumah bangka. Menurut Richard, sejak saat itu Verdi Sampo jarang pulang ke rumah bangka. Sementara pengacara keluarga Verdi Sampo, Arman Hanis, menganggap para daai mengarang soal insiden wanita itu. Menurutmu apakah benar para daai berkata jujur atau bohong seperti yang disebutkan kuasa hukum Verdi Sampo? Jika benar siapa wanita misterius tersebut? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!